Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo students, how is life? Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Oke students, baiklah anak-anak As I said before, seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya In this video, or in this opportunity Di video kali ini, atau di kesempatan kali ini I will explain to you why you need to watch some videos before Mengapa kalian harus melihat beberapa video sebelumnya? Oke, why? Because, in this lesson Karena di pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai advertisements Karena di pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai iklan That's related to some videos before Itu berkaitan dengan beberapa video sebelumnya That's video is about an advertisement Video-video tersebut merupakan sebuah iklan Oke students So, let's begin to learn about advertisements Jadi, marilah kita mulai membahas mengenai iklan Oke, but before that, tapi sebelum itu Let's open our meeting by reciting Basmalah together Mari kita buka pertemuan kali ini Dengan bacaan Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Oke, before we discuss some points about advertisements in this chapter Di bab kali ini, sebelum kita bahas beberapa poin mengenai iklan You can see on your screen Silahkan kalian bisa lihat di layar kalian Bahwa the picture of this slide Gambar dari slide ini Is a kind of advertisement Adalah sebuah jenis contoh iklan Ya, you can see that The picture about job vacancy It means that The picture is about advertisements of vacancy Jadi, kalian bisa lihat bahwa disini adalah sebuah gambar Iklan, lowongan, pekerjaan Oke, let's begin Advertisements or ads Iklan atau yang disingkat dengan ads dalam bahasa Inggris There are some points that we have to discuss today Ada beberapa point yang harus kita diskusikan hari ini Yang harus kita bahas kali ini The first is about definition of ads Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari advertisement atau iklan The second is about purpose of advertisements Yang kedua yaitu mengenai tujuan dari iklan The third is about kinds of advertisement Yang ketiga yaitu mengenai jenis-jenis iklan The fourth is about generic structure of ads Yang keempat yaitu mengenai susunan sebuah iklan And then the last Dan yang terakhir It is about example of ads Yaitu mengenai contoh iklan Okay, let's begin from the first point Mari kita mulai dari point pertama What is advertisement? Apa itu iklan? Advertisement is an announcement in the form of an image, audio, or a video that serves to inform the public of a certain product, service, or vacancy Iklan adalah sebuah pengumuman Iklan adalah sebuah pengumuman, maksud saya Yang berupa sebuah gambar, audio, atau video Yang menampilkan informasi kepada publik mengenai suatu produk, suatu layanan jasa, atau loongan pekerjaan That's the definition about ads And then the next one Is about purpose of advertisement Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari iklan In general, secara umum The purpose of advertisement is to persuade an audience Viewer, reader, or listener To purchase or take some action upon product, ideas, or services Secara umum, iklan adalah Tujuannya adalah untuk membujuk audience Pendengar, pembaca, atau yang melihat Untuk membeli sebuah produk Menggunakan sebuah jasa Atau saran tersebut Selain itu, besides it There are another purpose of advertisement Ada beberapa tujuan lain dari advertisement atau iklan The first to promote Yang pertama yaitu untuk mempromosikan The second to over Yang kedua yaitu untuk menawarkan The third to make people interest Yang ketiga yaitu untuk membuat orang tertarik And then the last Yang terakhir adalah to advertise Sesuai dengan namanya yaitu untuk mengiklankan That's the purpose of advertisement The next The next is about kinds of ads There are three kinds of ads Yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis iklan Ada tiga iklan The first is advertisement of product Yang pertama adalah sebuah iklan produk The second is advertisement of service Yang kedua yaitu mengenai iklan jasa And then the last is about advertisement of vacancy Yang ketiga yaitu mengenai iklan longan kerja That's some kinds of advertisement Itu adalah beberapa jenis iklan And then the next one is about generic structure of ads Dan yang selanjutnya itu mengenai susunan sebuah iklan The first you need to put the name of your product Yang pertama kamu harus mencantumkan nama produk atau jasa tersebut And then the second is the purpose of the product or the service Tujuan dari produk tersebut Untuk apa And then the last is user User means customer Yang terakhir yaitu adalah user User itu berarti disini adalah customer Atau pembeli atau pengguna Siapakah sesaran pasarnya That's the generic structure of ads And then the last one Yang terakhir example of ads Yang terakhir there are some example of ads Ada beberapa contoh dari advertisement You can see on your screen Silahkan kalian lihat di layar Okay There is a product advertisement There is a service advertisement And there is a vacancy advertisement Okay students So far any question? Baiklah anak-anak sejauh ini apakah ada pertanyaan? Okay students That's all about advertisement or ads Itu semua mengenai advertisement atau ads If you want to more If you want to more explanation about advertisement I will share the book on your class group in WA Nanti kalau misalnya kalian belum memahami betul mengenai advertisement or ads Atau ads disingkatnya Ibu nanti akan share atau bagikan kepada kalian Bukunya di WA group ya So stay tune Jadi pantengin terus WA groupnya And then if there is a question Kalau misalnya ada pertanyaan Please comment on this video Okay Thank you very much for watching Terima kasih banyak setelah menonton And then I'm so sorry for all my mistakes Mohon maaf atas segala kekurangan ibu Thank you for your attention Terima kasih perhatiannya And then the last Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh